Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu grup. Teori dari grup. Teori dari grup ini akan dibahas dalam video ini adalah konsep dari grup podia, konsep dari semi-grup, konsep dari monoida, dan bagaimana definisi grup serta sifat-sifatnya. Langsung saja, grup poida. Grupoid yaitu suatu struktur aljabar dengan suatu operasi binar yang tertutup dan merupakan struktur aljabar yang paling sederhana. Masuk ke definisi, definisi 2.1. G tidak sama dengan himpunan kosong, dan bundaran adalah operasi binar dari G, maka himpunan G bersama-sama operasi bundaran ditulis G, bundaran. adalah grup poid. Syarat grup poid, G, bundaran disebut grup poid jika memenuhi aksioma 1, yaitu tertutup untuk setiap A, B se-elemen dengan G, A bundaran B juga termasuk dalam himpunan G. Contoh, operasi penjumlahan pada Z adalah operasi binar. Maka Z bersama-sama dengan operasi penjumlahan pada grup poid ditulis Z, plus adalah suatu grup poid. Operasi penjumlahan dan operasi perkalian pada himpunan bilangan rasional Ki adalah operasi binar, sehingga Ki bersama-sama operasi penjumlahan dan perkalian bilangan rasional merupakan grup poid. Bisa ditulis Ki, plus atau Ki, X. X itu perkalian tadi ya. Terus, N adalah himpunan bilangan asli terhadap operasi perkalian N. Adalah grup poid. Bisa ditulis dengan N, penjumlahan adalah suatu grup poid. Operasi penjumlahan pada bilangan bulat modulo N merupakan operasi binar, maka Zn bersama-sama dengan operasi penjumlahan ditulis Zn, plus merupakan sebuah grup poid. Teorema 2.1 Apabila grup poid G, G, bundaran mempunyai elemen identitas, maka elemen identitas itu tunggal. Artinya cuma ada satu elemen identitas. Untuk pembuktian, misalkan elemen identitas dari G, bundaran adalah S1 dan E2. Untuk setiap A himpunan G, maka berlaku A bundaran E1 sama dengan A, dan A bundaran E2 sama dengan E2 bundaran A, A sama dengan A. Karena E1 dan E2 ini selama dengan G, maka E1 bundaran E2, A sama dengan E2 bundaran E1, sama dengan E1, dan E2 bundaran E1, sama dengan E1 bundaran E2, sama dengan E2 juga. Sehingga E1 juga sama dengan E2. Jadi elemen identitas dari G, bundaran adalah tunggal, atau cuma satu. Contoh operasi pada himpunan bilangan asli N, yang didefinisikan dengan A, operasi B sama dengan A plus B dikurang 2, sangat mudah untuk ditunjukkan bahwa N pada operasi tersebut merupakan grup poid. Selanjutnya selidiki elemen identitas dalam N pada operasi bintang. Kita lihat bahwa setiap A saya elemen dengan N, untuk sebagian E saya elemen dengan N, dan A dioperasikan bintang dengan E, dioperasikan dengan A itu hasilnya A, maka A dioperasikan dengan E itu hasilnya A, karena E itu kan identitas. Lalu A ditambah identitas dikurang 2, ditambah A dikali E dikurang 2 itu hasilnya 0. E-nya maka 2, identitasnya itu 2. Kan identitas dikali A itu sama dengan A, maka identitas ditambah A dikurang 2 itu hasilnya juga A. A identitas dikurang 2 sama dengan 0, dan identitasnya itu 2. Sehingga terbukti, ada E identitas dari N, yaitu 2. Semigrup. Atau definisi 2.2. Jika G dioperasikan pada bundaran suatu grupoid, berlaku sifat asosiatif, maka G bundaran disebut semigrup. Contoh-contoh sebelumnya dapat kita lakukan pengamatan lebih lanjut apakah struktur grupoid tersebut merupakan semigrup. Dari contoh yang 2.1 tadi, operasi penyumblahan pada Z berlaku untuk setiap A, B, C selemen Z, A tambah B tambah C selemen dengan A plus B plus C, sehingga Z pada operasi penyumblahan adalah suatu semigrup. Ki pada operasi penyumblahan dan ki pada operasi perkalian adalah suatu semigrup, karena setiap A, B, C yang berada di himpunan ki, A, A dan B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C, serta A kali B kali C sama dengan A dikali B dikali C. N adalah himpunan bilangan asli terhadap operasi perkalian. N adalah grupoid. Dituliskan N, X itu perkalian adalah suatu grupoid. Z modulo dari 12 pada operasi penyumblahan adalah suatu semigrup. dapat diamati bahwa setiap A, B, C dari E, Z 12 ini, hasil bagi 12 ini, maka berlaku sifat asosiatif itu A tambah B tambah C, sama dengan A ditambah B tambah C. untuk lebih jelasnya bisa dilihat yaitu suatu Z 12 pada operasi penyumblahan kurang lebih seperti ini. Itu tulis dulu 0 sampai 11 karena hasil bagi dari 12, berarti kan yang dikurangnya itu di bawahnya itu kan 11 karena satunya kan sudah dipakai sama si 0. Terus juga sama karena dia operasi binar maka dioperasikan lagi ke bawah. maka didapatkan 0 tambah 0 itu 0, 0 tambah 1 dan sebagainya itu 1. Terus, kenapa 11 ditambah 1 itu hasilnya adalah 0? kan harusnya 11 tambah 1 itu 12, tapi karena modulo atau sisa dari 12 itu adalah 0, maka sisa dari si satunya ini balik lagi. 11 tambah 1 itu 0, 11 tambah 2 itu 1, kan sisanya dari 12 itu 1, terus 11 tambah, dan seterusnya 11 tambah 11 kan 22. nah sisa dari 22 itu kalau dikurang 12 itu kan sisa 10. Dari contoh 2.2, operasi bintang pada himpunan bilangan asli N yang didefinisikan dengan A operasi B sama dengan A plus B dikurang 2 untuk setiap A, B sama dengan N telah ditunjukkan pada bagian sebelumnya, bahwa N pada suatu operasi. selanjutnya akan kita selidik ya apakah N pada operasi tersebut merupakan semigroup. Pertama, untuk A operasi B dioperasikan C, maka hasilnya kita operasikan lagi, terus kita dapat A plus B plus C dikurang 4. untuk kedua, B dan C nya dulu yang dioperasikan, maka hasilnya sama, plus B plus C itu dikurang 4. Terbukti jika N ini adalah semigroup. Monoid adalah suatu struktur aljabar dengan tiga operasi binar dikatakan monoid apabila suatu semigroup memenuhi unsur satuan atau identitas. Masuk ke definisi, definisi 2.3 itu suatu semigroup yang mempunyai elemen identitas atau sebagian identitas yang berada di G, dan setiap A yang berada di G berlaku identitas, maka G pada suatu operasi tersebut disebut monoid. Suatu monoid yang bersifat komutatif disebut monoid konotatif atau monoid rebellion. Carat monoid apabila G ada operasi memenuhi aksioma 1, 2, dan 3, yaitu tertutup, asosiatif, dan ada identitas. Jika tidak ada ketiganya, maka G pada suatu operasi itu bukan merupakan monoid. Teorema 2.2 Misalkan G pada operasi binarren adalah suatu semigroup dengan elemen identitas E. Apabila suatu elemen G mempunyai inverse, maka inverse tersebut tunggal. Misal, A pada himpunan G dan inverse dari A ini tidak tunggal. Misalkan U dan V, maka A bundaran U sama dengan U bundaran A sama dengan identitas, dan A bundaran V, V bundaran A juga identitas. Perhatikan bahwa A bundaran U sama dengan identitas, U bundaran A juga identitas. U bundaran A ini kan juga termasuk E, sama dengan E bundaran V. Kita gunakan sifat asosiatifnya. Maka bisa disimbolkan bahwa U ini sama dengan V. Sehingga pengadaian salah, seharusnya inverse dari A adalah tunggal. Terus Z modulo 12 bersama dengan operasi penyumbahan merupakan monoid dengan elemen identitasnya adalah 0. Dapat kita amati bahwa setiap elemen dari Z modulo 12 memiliki inverse yang tunggal. Pada perhatikan table yang sebelumnya ada di Z modulo 12 tadi. Nah, dari table tersebut dapat dengan mudah kita dapatkan inverse dari 0 itu. 0, inverse dari 1, kita 11, inverse dari 2 itu 10, seterusnya sampai inverse dari 11 itu 1. Contoh 2, titik 3, titik 1, himpunan bilangan bulat Z terdapat operasi binar perkalian, selidikilah apakah Z operasi perkalian merupakan monoid dan monoid abelian. Kita jawab, misalkan A sama dengan 4, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Ini misalkan aja ya. A, B sama dengan Z, dimana A kali B sama dengan Z. A kali B sama dengan 4 kali 2, itu kan pasti sama dengan Z. Maka hasilnya 8, maka sifatnya adalah tertutup. Terus, A, B, C yang saya elemen dengan Z. Maka A kali B kali C, apakah sama dengan A dikali B kali C. Saya elemen dengan Z. Untuk contoh, maka A kali B dulu, terus dikalikan Z hasilnya 8. B dikali C dulu, terus baru dikali A hasilnya juga 8. Karena 8 juga termasuk dalam bagian dari Z, maka terbukti asosiatif. Selanjutnya, A dan E ini semen dengan Z, dimana A dikali E sama dengan E dikali A sama dengan A. Terus, A-nya. Maka, kita temukan bahwa identitasnya ini 1. Setiap perkalian yang dikalikan dengan 1, kan termasuk ke dalam bilangan A-nya itu sendiri. Contoh, A-nya itu 4, dikali 1 hasilnya adalah 4, dan 4 ini ada di elemen Z. Terus, kalau diganti pun juga sama. Maka, 1 merupakan unsur dari identitas. Lalu, A, B dikali E 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 dikali E. A plus B sama dengan B plus A, A plus B sama dengan B plus A sama dengan 4 plus 2 sama dengan 2 plus 4, selain 6. Maka, ini pun juga bersifat komutatif. Jadi, Z pada operasi perkalian terbukti merupakan monoid, juga karena ada komutatifnya jadi monoid abili. Lanjut ke materi berikutnya adalah grup. Dalam matematika, grup adalah suatu himpunan, beserta satu operasi binar seperti perkalian atau penyumbahan yang memenuhi berapa aksioma. Definisi 2.1, G adalah himpunan yang tidak kosong dan operasi binar. Didefinisikan untuk elemen himpunan G. G pada operasi perkalian adalah suatu grup apabila memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang pertama itu tertutup, yang kedua itu asosiatif, yang ketiga itu identitas, dan yang keempat itu inverse. Jika tidak ada, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa G ini adalah grup. Definisi 2.2, grup abelian. Misalkan G adalah grup dengan operasi bintang, disebut grup komutatif atau grup abelian. Dan jika operasi bintang ini bersifat komutatif, yaitu X bintang Y sama dengan Y bintang X untuk semua X dan Y ini ada di dalam Y. Sekian dari saya, penjelasan tentang grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabila taufik puhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!